Halo ko friends, dapat soal fisika dengan materi bab hukum termodinamika. Di soal ini terdapat oksigen dalam sistem tertutup yang kemudian akan dipanaskan secara adiabatik. Di soal diketahui masa oksigen yaitu M sama dengan 160 gram. Lalu temperatur awal yaitu T1 akan sesama dengan 227 derajat celcius. Akan dikonversikan ke Kelvin yaitu ditambah dengan 273 sehingga akan menjadi 500 Kelvin. Lalu volume awal yaitu V1 sama dengan 2,5 cc akan dikonversikan ke meter kubik yaitu dikali dengan 10 pangkat min 6 sehingga akan menjadi 2,5 x 10 pangkat min 6 meter kubik. Lalu volume akhir yaitu adalah V2 sama dengan 80 x 10 pangkat min 6 meter kubik setelah dikonversikan. Lalu konstantil laplas yaitu gamma sama dengan 1,4 dan tetapan gas umum yaitu R sama dengan 8,31 J per mol Kelvin. Masa relatif atau oksigen yaitu MR sama dengan 16 gram per mol. Lalu prosesnya merupakan proses adiabatik sehingga calor atau Q akan sama dengan 0. Yang ditanya di soal adalah manakah pernyataan yang benar? Akan digunakan persamaan suhu dan volume dalam proses adiabatik yaitu adalah T2 x V2 pangkat gamma min 1 akan sama dengan T1 x V1 pangkat gamma min 1 sehingga akan menjadi T2 sama dengan 500 x 2,5 x 80 pangkat 0,4. Sehingga T2 sama dengan 125 Kelvin dengan T2 merupakan suhu akhir. Lalu akan dicari juga jumlah mol dari oksigen yaitu N akan sama dengan M per MR sehingga N sama dengan 160 per 16 sehingga N sama dengan 10 mol. Akan digunakan persamaan perubahan energi dalam dalam proses adiabatik yaitu adalah delta U yaitu perubahan energi dalam akan sama dengan 3 per 2 dikali N dikali R dikali T2 kurang T1 yang merupakan perubahan suhunya. Delta U akan bernilai positif ketika energi dalamnya bertambah dan akan bernilai negatif ketika energi dalamnya berkurang. Sehingga akan menjadi delta U sama dengan 3 per 2 x 10 x 8,31 dikali N-375 sehingga delta U sama dengan N-46743,75 Joule. Kena dikonversikan ke kalori yaitu dipagi dengan 4,2 sehingga akan menjadi N-11129,46 kalori. Nah lalu dalam proses adiabatik usahanya yaitu W akan sama dengan minus delta U sehingga akan sama dengan N-11129,46 kalori. Nah dikarenakan tidak ada pilihannya dalam soal maka akan kita ubah pilihannya. Nah delta U yang bernilai negatif maka perubahan energi dalamnya berkurang sebesar 11129,46 kalori. Dan lalu ketika Wnya positif maka sistem akan melakukan usaha dan ketika negatif maka sistem akan dilakukan usaha. Sehingga sistem akan melakukan usaha sebesar 11129,46 Joule merubah dari pilihan yang ada di soal. Sehingga terdapat 2 jawaban yaitu akan dipilih jawaban A dan C. Jawaban D dan E akan bernilai salah dikarenakan proses adiabatik yaitu tidak ada kalor. Berikut merupakan jawaban akhir pada soal ini sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya.